Intro Alhamdulillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala li Sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillahirrohmanirrohim Saya Aliza yang kembali menemani Pemirsa semua di rumah Pemirsa MNCTV yang tercinta Di dalam sebuah acara Demi Masa Ya, baik Alhamdulillahirrohmanirrohim Hari ini insya Allah banyak Rizki, banyak ilmu yang kita dapatkan Dan tema kita pada kesempatan kali ini Adalah dibalik Rizki Ada Tauhid Nah ini luar biasa Kadang-kadang memang kita takut akan yang namanya Namanya Riz, Rizki Yang namanya Rizki ketukar gak sih Banyak yang bilang orang Rizki gak ketukar Tapi kadang-kadang kita tetap takut Baiklah Sekarang kita akan dengarkan Tauhsyah dari guru kita Al-Ustadz A'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Alhamdulillah Alladhi anjalat sakinah Fi kunubil mu'minin Li ajdadu imanam ma'a imanihim Allahumma salli wa salli Mubarak ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Ya Allah Yahayu ya qayyum birahmatikan nastagit Ya arhamar rahimin irhamna ya Allah Allahummaftahlana hikmatak Wansur alaina rahmatak Ya zal jalali wal ikram Dua yang maha menata berkahi majlis ini ya Allah Catatkan kami menjadi hamba yang hakul yakin padamu Jadikan pertemuan ini saat engkau buka hati yang tertutup Engkau cahayai hati yang gelap Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit Engkau lapangkan hati yang sempit Bahkan engkau hidupkan hati-hati yang mati Engkau lah yang menggenggam lahir batin kami ya arhamar rahimin Irhamna ya Allah Taqabal minna ya karim innaka antas sami'ul alim Wa tub'alaina innaka antas sawwabu rahim Amin ya Allah Hadirin Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan kita? Ya Yakin Alhamdulillah Tidak ada tempat yang tersembunyi bagi Allah Orang yang yakin Allah maha melihat Pasti susah berbuat maksiat Artinya orang yang gemar berbuat maksiat Dia tidak merasa dilihat Orang yang yakin Allah maha mendengar Pasti akan sulit berbicara Kecuali bicara yang bisa disukai Allah Dengan kata lain orang yang senang ngobrol Ngaler ngidul Celetak-celetuk seenaknya Berarti belum sampai tingkat yakin kepada Allah Harusnya bicara itu jauh lebih banyak berfikirnya Daripada bicaranya Termasuk orang yang yakin Allah maha membagi rizki Dia tidak akan takut Dengan episode apapun Karena rejeki itu dari Allah BBE mau naik atau turun Tetap saja Dia yakin Allah yang menjamin rizkinya Tidak akan galau Dolar naik Juga tidak akan galau Pertama kita tidak punya dolarnya Yang kedua juga tidak ngerti Dan yang ketiga Yang kuncinya tetap saja Mau dolar naik, dolar turun Hanya Allah Hanya Allah Dalam kajian Tauhid Sambungan dari pertemuan yang lalu La ilaha illallah Itu pertama menafikan Tiada ilah Dan yang kedua Mengisbatkan selain Allah Tiada pencipta Selain Allah Jadi kita semua bukan bikinan siapa-siapa Kita semua adalah bikinan Allah Ibu bapak Tidak bisa bikin anak Ibu bapak Hanya jalan Terjadinya anak Yang Allah kehendaki ciptakan Maaf Tanpa beremehkan ibu bapak Ibu bapak Jangankan membuat anak Menggambar anak Juga tidak bisa Membuat sehelai Rambut saja Tidak akan sanggup Karena semua penciptaan Hanyalah milik Allah Nah kajian kita kali ini Tiada Pemberi rezeki Selain Allah Ini penting Negeri kita ini Mayoritas terbesar Terbesar di dunia Umat Islam Ada di Indonesia Tapi Menyedihkan Karena korupsi Masih meraja lela Walaupun sudah Diupayakan Kenapa Korupsi meraja lela Korupsi itu artinya Tidak jujur Tidak jujur ini Artinya kurang iman Karena tidak bisa bersatu Antara kedustaan Dengan iman Karena kalau orang Sudah yakin Allah pemberi rezeki Mustahil korupsi Korupsi itu Hanya dilakukan Oleh orang yang Tidak punya iman Atau Sangat-sangat Lemah imannya Kita coba Kaji Ya Bahwa Di dalam rahim Ibu dulu 120 hari Sudah selesai Pembagian Rejeki kita Ini sudah Beres Bu Pak Kita ini sudah Beres Rejeki saya Sudah ada Mau zaman Seperti apapun Allah sudah Siapkan untuk saya Kita tidak Disuruh Mencari Rizki Tetapi Disuruh Menjemput Rizki Kalau mencari Antara Ada Dan tiada Kalau menjemput Pasti Ada Tapi belum tentu Ketemu Ketemu juga Disuruh Menjemput Anak Di blok M Tapi Menjemputnya Ke blok C Berarti Bukan Tidak ada Anaknya Tapi Apa Ya Tidak boleh Nyebut Blok On Jemputnya Kurang Enak Didegarnya Tapi Tidak jauh Dari itu Ada yang Salah Jadi Jadi jangan Risau Rezeki itu Seperti Nafas Saya Ibu-ibu Bapak-bapak Pemirsa Punya Paru-paru Ada nih Kita tidak Beli Tidak Nyari Disiapkan Nafas Benar Allah Menciptakan Tubuh kita Allah Tahu Keperluan Tubuh kita Kalau kita Tidak Dikasih Makan Kita Tidak Akan Bisa Patuh Ke Allah Tidak Bisa Solat Jadi Tidak Mungkin Allah Tidak Ngasih Makan Kalau kita Tidak Dikasih Minum Tidak Tidak Jalan Otak Kita Otak Ini Tubuh Ini 70% Cairan Kalau Tidak Dikasih Minum Oleh Allah Darah Tidak Jalan Otak Tidak Jalan Makanya Kita Coba Bagi Tiga Rezeki Rezeki Yang Pertama Adalah Rezeki Yang Dijamin Oleh Allah Surat Hud Ayat 6 Silahkan Ustaz A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahir Rahmanir Rahim Wa Ma Min Dab Bat ji Fee Al-Ard Inla Allah Rizk Uha Inla Allah Rizk Uha Wa Ya' Lam Mustak Or Waha Wa Mustah Uda Ha Kul Fee Kittab Mubi Mubi Dan tidak satupun makhluk bergerak Makhluk yang bernyawa di bumi Melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya Allah mengetahui tempat kediamannya Dan tempat penyimpanannya Semua sudah tertulis dalam lauh mahfud Yaitu kitab yang nyata Jadi jangan pernah takut tidak punya rizki Pasti ada Tapi takutlah tidak punya keyakinan Allah pemberi rizki Itu yang harus kita takuti Jangan takut tidak punya rizki Tapi takutlah tidak punya cara yang benar Di dalam menjemput rizki Sudah ada tapi belum tentu benar caranya Jangan takut tidak punya rizki Takut tidak punya syukur Kalau diberi Takut tidak punya sabar Kalau sedang ditahan Takut tidak punya ridho Ketika Allah mengambil rejeki Karena yang memberi Menahan dan mengambil Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Ya baik kita tahan dulu ya Tadi sudah diterangkan sedikit mengenai rizki Pasti pemirsa dulu masih penasaran Seperti apa sih rizki Dan bagaimana supaya kita tidak ketakutan Tentang rizki Tetap bersama kami di Demi Masa Dunia ini tidak ada harga Kalau ada sesayap nyamuk saja Nilai dunia Itu orang-orang yang ingkar kepada Allah Tidak akan dikasih minum Walau seteguk jua Sakit